Minggu 20 Juni 2021 Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Injil Markus 4 ayat 35-40 Inilah kisah dimana Tuhan Yesus meredahkan angin dan taufan di tengah-tengah danau. Di sana dikisahkan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Semua kita bisa membayangkan apa yang menjadi kecemasan dan ketakutan dari para murid ketika berhadapan dengan ombak yang sangat dasyat. Bahkan dikatakan air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Para murid tentu mengalami kecemasan, mengalami ketakutan. Tetapi semua ketakutan dan kecemasan itu bisa teratasi. Semua berubah karena di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Yesus ada di situ, kemudian dia meredahkan angin itu. Danau pun kemudian menjadi tenang. Apa sesungguhnya yang pantas kita semua renungkan dari kisah Injil pada hari ini? Saudaraku, danau adalah dunia atau kehidupan manusia. Perahu adalah manusia. Atau manusia yang sedang menjalani kehidupan. Angin, ombak, badai adalah persoalan, tantangan, derita yang dihadapi atau dialami oleh manusia. Yesus ada di tengah danau. Yesus ada di dalam perahu. Yesus menjadi solusi terhadap badai dan angin. Yesus menjadi solusi terhadap persoalan hidup umat manusia. Setiap orang pasti berhadapan dengan pengalaman gelombang dan angin taufan dalam kehidupan ini. Ada persoalan di dalam keluarga. Ada persoalan dalam tugas dan pekerjaan. Ada pergumulan. Ada pengalaman sakit, penyakit, pengalaman penderitaan, dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan bahwa Yesus selalu menjadi penolong. Dia selalu menjadi sahabat bagi kita semua teristimewa ketika berada dalam pengalaman sulit. Akhirnya kita semua diingatkan dan disadarkan oleh sabda Tuhan pada hari ini. Undanglah Yesus dalam pergumulanmu, sakitmu, rahu rumah tanggamu. Undanglah Yesus dalam perjalananmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Agar dengan kehadirannya semua menjadi sukses. Percayalah, berjalan bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Kita pasti bisa melewati semua pergumulan. Kita pasti bisa melewati semua cobaan, tantangan dalam kehidupan ini. Bersama Yesus kita bisa. Senin 21 Juni 2021 Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Injil Matius 7 ayat 1-5 Dalam kotba di Bukit Yesus berkata, Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman, yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur, akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri dan engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudaraku terkasih, hari ini Tuhan Yesus menegur kita. Pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini adalah, Lihatlah, koreksilah, evaluasilah dirimu sendiri sebelum menilai dan mengoreksi orang lain. Berdiri di depan cermin dan menatap diri jauh lebih baik, karena di sana kita bisa melihat dan menilai diri kita sendiri. Singkatnya adalah, Sebelum kita mengoreksi dan menilai orang lain, pastikan diri kita sudah jauh lebih baik daripada orang lain. Atau ke justru sebaliknya, kita menilai dan mengoreksi orang lain, padahal kita jauh lebih parah dari orang lain yang kita nilai dan koreksi itu. Maka Tuhan katakan, Lihat dirimu sendiri, nilailah dirimu sendiri sebelum melihat dan menilai orang lain. Selasa 22 Juni 2021, Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Injil Matius bab 7 ayat 6 ayat 12 sampai 14 Saudara ku terkasih, pesan Yesus kepada kita semua pada hari ini sangat sederhana. Perlakukanlah orang lain, sebagaimana yang anda harapkan orang lain perlakukan terhadapmu. Sederhananya adalah, Jika ingin dihargai, hargailah orang lain. Jika ingin dikasihi, kasihilah orang lain. Jika ingin dihormati, ya hormatilah orang lain. Rabu 23 Juni 2021 Dari buahnya lah, kalian akan mengenal mereka. Karena setiap pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20 Kata-kata Tuhan Yesus ini mengingatkan kita Akan kata-kata bijak oleh para filsuf Yunani yang mengatakan Saya adalah apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan. Artinya adalah Kata-kata saya, perbuatan saya, mengungkapkan jati diri saya. Siapakah diri saya? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Buah dari pohon Sebagaimana yang digambarkan dalam Injil pada hari ini. Sedara ku terkasih, Tuhan Yesus hari ini mengajak kepada kita semua Bahwa hidup harus menghasilkan buah Yang bermanfaat dan memberi efek positif Bagi sesama yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ajakan Tuhan Yesus kepada kita semua pada hari ini adalah Marilah kita semua Jadilah pohon yang baik Yang menghasilkan buah yang baik Kamis 24 Juni 2021 Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80 Hari ini adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis Dan kita semua tahu Elisabeth adalah seorang yang memandul Tapi oleh karena kehendak dan kuasa Tuhan Dia mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis Mengingatkan kita Bahwa yang mustahil di mata manusia Tidak berlaku bagi Allah Tuhan selalu menghadirkan kepastian bagi manusia Maka pertanyaan dan pernyataan Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Mengingatkan kita Mengingatkan kita Akan pesan Tuhan kepada kita semua Bahwa Tuhan akan selalu menjadi sahabat kita Dalam setiap perjalanan hidup kita Dia adalah Immanuel Dia adalah Allah yang selalu beserta kita Jumat 25 Juni 2021 Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan daku Injil Matius 8 ayat 1-4 Inilah kisah dimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta Orang ini datang Berjumpa dengan Tuhan Yesus Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus Dia sujud menyembah Yesus Meminta kepada Tuhan Rahmat kesembuhan bagi dirinya Karena dia percaya Bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit dan penyakitnya Kita semua Belajar dari orang kusta ini Bahwa doa akan membuat dan mengubah banyak hal dalam kehidupan ini Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua Bahwa Yesus adalah dokter atau tabib sejati Oleh karena itu Datanglah kepadanya Bawalah sakit dan penyakitmu Serahkan kepada Tuhan Dan dia akan menyembuhkannya Sabtu 26 Juni 2021 Tuhan Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku ini akan sembuh Injil Matius 8 ayat 5-17 Inilah kisah dimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang perwira Dia merasa tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahnya Tetapi dia meyakini Tuhan akan menjadi penyembuh Bagi hambanya yang sementara sakit Inilah keyakinan iman yang dipegam teguh Oleh sang perwira ini Bahwa Tuhan pasti akan menjadi penyembuh Bagi hambanya Injil hari ini kemudian mengingatkan kepada kita semua akan doa indah Yang selalu kita semua ucapkan sebelum menerima komuni Imam mengatakan Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Berbahagialah kita yang diundang keperjamuannya Dan kita semua berdoa Ya Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tetapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Kita semua diingatkan dan disadarkan Bahwa dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus Ada kesembuhan dan ada keselamatan Hari ini kita semua disadarkan Bahwa Satu yang harus dipegang Percaya dan berserah kepada Tuhan Membiarkan Tuhan bekerja Dalam setiap situasi sulit kita Akan membuat segalanya berubah Akan membuat mujizat terjadi Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati